Halo teman-teman selamat sore bagaimana aktivitas hari ini semoga berjalan dengan baik lancar ya nampak ada hambatan meski ada hambatan bisa terselesaikan hari ini kris peta habis dari tempat kerja besok jadwalnya wfh kebetulan juga tanda jadwal untuk mengganti air larutan pada progres ikan jepang kris peta kebetulan udah maksud hari ke-6 ya untuk proses penggantiannya ini kris peta ya lagi persiapan atau prepare dalam ketapangnya yang kris peta lakukan hanya simple ya tidak usah selalu sulit ya ketapangnya sudah dicari di alam ya kris peta cuci karena masih mengandung debu ya debu jalanan ya untuk dibersihkan seperti ini dikuras nanti airnya ya ini dikotok seperti ini aja nanti apa namanya airnya dikeringkan terus nanti diisi lagian baru terus dicampur dengan garam ikan nanti diindapkan selama satu malam besok siang baru bisa digunakan larutannya setelah dipersihkan seperti ini ditiriskan teman-teman kita ambil garam ikan ya kita masukkan ke wadah yang akan digunakan untuk membuat larutan daun ketapan gunakan cukupnya ya ngeremikannya sebagai steril ya bagi steril agar terlindah dari kuman-kuman nah ini kris peta masukkan jangan memakai batangnya dirabah dirasakan ya jadi yang dipakai hanya daunnya saja teman-teman ini hanya daunnya saja batangnya tidak perlu digunakan karena batangnya bisa mengandung minyak-minyak teman-teman dan sangat berbahaya untuk ikan Jepang kita ya kalau digunakan pada campuran air di toplesnya nah seperti ini teman-teman ya terus kita rasakan sendiri kalau ada batang-batangnya nah ini seperti ini mengapa ini kris peta melakukannya di kamar mandi ya kalian nanti selesai ini kris peta mandi sore nah ini seperti ini teman-teman dirasakan batangnya batangnya harus dipakai ya hanya daunnya saja nanti kita 24 jam proses untuk rendah banyak nanti akan berubah warnanya menjadi coklat ya kalau sudah jadi ya lalu tanya seperti ini cara yang sangat simpel teman-teman kenapa kita harus selalu menggunakan larutan dan ketapang ya bebas aja sih mau air pening untuk ikan Jepangnya kalau kris peta terangkling pada pakai dan ketapang atau ketapang kadang gula pakai lalu tangan batang secang biasanya kris peta tidak usah selalu pekat warnanya cukup untuk menjaga kesehatan ya kenyamanan dalam air pada ikan Jepangnya nah seperti ini teman-teman rosesnya sangat mudah ya nanti diendapan selama satu malam ya Terima kasih teman-teman telah menyimpan konten dan negeri peta tetap rawat yang terbaik untuk ikan Jepang kita meskipun dengan cara yang sangat sedana kita Jepang kita pun rasa nyaman dan mereka pun akan memberikan hasil yang baik dari segi warnanya terima kasih tetap jaga produk kesehatan salam sehat salam Jepangku Jepang Indonesia selamat menikmati